Assalamualaikum, jumpa lagi di Belajar Nesia Channel kita masih membahas tentang browser bimbingan belajar ini adalah yang kelima, tampilannya seperti ini nanti kita akan bahas, juga akan membagikan filenya stay tune tetap di channel ini, sekarang kita masuk ke pembahasannya oke, langkah pertama, silahkan dibuka dulu Corel Draw pilih aja lemar kerja baru dengan settingan A4 kasih nama filenya adalah Bimbal Bimbal yang kelima ya, 4 dan ke satunya sudah ada di channel ini silahkan di long off aja, kita tekan ok kalau sudah seperti ini, klik 2 kali pada rectangle tool dan pilih ada contour, nah seperti ini di drag aja, disini ditambahkan 2 mili aja kalau sudah dipilih pada bagian contournya di klik kanan lalu di break, nah yang belakang kita pilih warna putih, watlannya hilangkan di klik kanan nah lalu kita kunci, di lock aja bagian depannya, kita pilih warna abu dan di klik kanan kembali pada tanda X oke, kalau sudah, kita bagi 3 dulu disini gunakan 2 point line teman-teman jadi ini adalah garis yang akan digunakan untuk garis pembagi saja ya kita pilih aja, tekan L dan tekan E nah seperti itu, yang ini di drag teman-teman lalu di klik kanan, nah sekali lagi ctrl D, sekali lagi ctrl D nah ini tekan R ya, diseleksi seperti itu jadi diseleksinya 2 ya, tekan R yang ini tekan ALT ya, sambil tekan ALT dan diseleksi, lalu dipilih pada line di bagian yang ini, pilih distribusi nah ini sudah dibagi menjadi 3 pilih object manager, kalau tidak ada ada di windows, docker, nah ini object manager oke, dan kita naikkan pada guide ya seperti itu, lalu kita kunci nah ini ya, sudah sekarang kita fokus pada layout teman-teman langkah pertama, kita pilih aja di layer 1 disini menggunakan badger tool teman-teman nah ini ya, badger tool saya buat dulu di bagian bawah ya ini 1, oke, 2, ya seperti ini 3, oke tidak apa-apa, tidak rapih juga ini masih bisa kita rapihkan teman-teman, oke, ini juga sama kita turunkan sedikit ini agak ke atas dan ini agak dibuat ke bawah untuk bagiannya teman-teman masih bisa dirubah, digeser-digeser menggunakan shape tool ya untuk mode-nya teman-teman masih bisa dibuat disini ada pilihan-pilihannya ada pilihan symmetrical ada pilihan smooth node dan lain-lain ya kalau smooth node, nah ini jadi itu bisa salah satunya diubah, kalau symmetrical berarti keduanya itu harus sama ya ya ini dipilih aja kita coba gunakan symmetrical maksud saya smooth node ya nah, seperti ini oke, kita kelola dulu ininya turunkan sedikit oke yang ini juga sama kita naikkan sedikit oke nah, kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita buat lagi untuk bagian di bagian atas disini ya masih menggunakan bejar tool sebetulnya kita masih bisa digunakannya secara lurus juga seperti ini tidak apa-apa teman-teman jadi maksudnya nanti bisa di kelolaknya pada bagian menggunakan shape tool nah, seperti ini misalkan nah, ini diseleksi aja semuanya lalu pilih symmetrical nah, ini akan otomatis ya jadi si bentuknya itu si nodenya itu ya nah nah, seperti itu jadi diseleksi dulu semuanya saya contohkan kembali seleksi aja oke dipilih yang ini nah, jadi bentuknya seperti itu ini tinggal di kelola aja dibuat bentuknya lebih tumpul jadi tidak ada bentuk yang lancip teman-teman oke kalau sudah teman-teman seperti ini tinggal kita isi fillnya teman-teman jadi cara mengisi fillnya itu kita bisa menggunakan dengan smart fill ya tapi sebelumnya di smart fill ini sendiri kita harus diisi dulu dari outline-nya ya yang ini juga sudah outline-nya kita pindahkan titiknya ya lalu kita drag nah, seperti itu di bagian bawah juga sama kita simpan aja untuk titik rotasinya lalu kita naikkan di bagian kirinya lalu di klik kanan nah, sekarang tinggal kita gunakan smart fill aja disini smart fill-nya yang diisi yang bawah dengan warna kuning teman-teman kuningnya coba di nah, ini kita pilih maaf harusnya ini oke ini kuningnya dan untuk outline-nya non aja nah, seperti itu teman-teman ini warna kuning kalau yang atas yang ini yang sedikit ya kita kasih warna putih teman-teman oke ini juga sama putih ini juga sama kalau yang atas warna kuning yang tadi oke kita klik aja pinggirnya ganti menjadi warna putih nah oke untuk objeknya ini teman-teman jadi masih terpotong ya jadi kita harus menggabungkannya karena ada guide ya yang saya tahu di dalam hal ini memang kalau di aplikasi yang lain aplikasi illustrator itu gajah tidak akan terbawa jadi disini harus dihilangkan dulu seperti itu dipilih aja warna-warnanya ini kuning oke lalu yang ini juga sama nah ini 1, 2, dan 3 nah ini digabung dulu oke kasih well aja ini juga sama 1, 2, 3 kasih well juga oke dibuang aja bagian belakang yang keluarnya tekan ALT lalu delete ini juga sama tekan ALT lalu delete bagian belakang kita kasih warna biru birunya kasih warna hijau sedikit nah ini turungkan ke bawah nah seperti itu tekan oke dan sekarang kita buat backgroundnya juga teman-teman disini menggunakan lingkaran ya dengan tanpa menggunakan outline feelnya warna putih aja nah ini kan kurang kelihatan ya nah ini bisa kita lihat aja disini untuk titik-titiknya nah ini kita bisa menggunakan efek transform ya nah segini kira-kira kalau sudah cukup kita masuk di menu efek lalu ada transform aim up maksud saya windows lalu ada docker nah disini dipilih transformation ada rotate ada position kalau disini kita pilih position aja nah disini teman-teman karena ini efeknya itu langsung lepas ya artinya tidak bisa di edit ulang di dalam Corel Draw jadi kita tinggal disatukan aja disini ada X ada Y teman-teman misalkan untuk X nya kita kasih 10 ya kita coba kasih dulu 1 lalu apply nah ini kan ke kanan ya nah supaya ke kiri itu kita kasihnya minus teman-teman nah minus 10 apply nah seperti itu nah sekarang tinggal kita kasih lagi disini beberapa berapa banyak sampai ini terisi ya dan di atur juga bagaimana kerenggangannya misalkan kita kasih minus 20 aja agar lebih renggang kita tekan apply nah sepertinya cukup tinggal kita copy aja misalkan jadi 50 titik nah seperti itu jadi sampai sini ya oke kalau sudah kita copy dulu dan yang ini kita group ya ctrl G dan kita copy ke bawah ya kalau yang ini 20 berarti yang sekarang adalah Y nya teman-teman yang ini kita kasih 0 oke yang 50 cukup 10 saja sepertinya tekan oke nah jadi seperti itu oke kita group lagi teman-teman caranya yang ini boleh kita kunci dulu oke lalu yang lingkaran ini kan di group ini tekan ALT lalu di drag ke bawah nah seperti itu tekan G dan ditekan P otomatis ini sudah ada di tengah untuk besar kecilnya bisa disesuaikan nanti ya karena sekali lagi karena ini adalah efeknya lepas ini harus dibuat ulang yang saya tahu di korelder seperti itu oke kalau sudah sekarang yang lingkaran ini juga bisa kita kunci aja kita lock aja sekarang kita buat lagi satu buah istilahnya backgroundnya teman-teman saya sudah siapkan disini backgroundnya untuk modelnya teman-teman jadi ada tiga gambar yang harus dimasukkan yang pertama nah ini ya kita coba di view-nya saja aja nah ini jadi ini untuk background terus di bagian bawah ini masih ada oke kita dimasukkan aja teman-teman nah untuk bagian belakang bisa digunakan background jadi caranya tinggal kita drag aja diisi pull seperti itu ya lalu kita kasih transparan dan kasih overlay teman-teman overlay nah ini kasih overlay bisa kelihatan lalu dipilih uniform aja dan diatur ketebalannya nah seperti itu sampai si objeknya itu terlihat lebih transparan lagi nah ini tidak boleh keluar jadi caranya yang belakang kita unlock dulu nah ini tinggal klik kanan dan power clip aja lalu fit content feel proportional nah seperti itu oke itu lanjut sekarang kita buat frame-nya teman-teman disini untuk buat frame seorang model utama ya kita gunakan badger tool aja jadi caranya jadi caranya klik aja seperti itu dibuat di bawahnya lebih melanggung teman-teman ini tidak apa-apa ya kurang rapi juga untuk awalan nanti bisa kita disesuaikan nah seperti ini nah ini yang tidak perlu bisa kita buang teman-teman oke supaya lebih semut aja nah ini ada cup ya ini kita kasih simetrical teman-teman nah seperti itu oke kita warnanya ya biru jadi tidak terlalu kelihatan kita coba pindahkan dulu teman-teman oke ini simetrical udah kita sesuaikan yang atasnya juga sama iya seperti itu untuk objeknya teman-teman ini jadi ada yang digunakan untuk frame dan ada juga yang digunakan untuk power clip ya nah ini adalah modelnya sekarang tinggal kita atur teman-teman ini yang belakang itu warnanya dikasih pil aja putih klik kanan nah ini kita duplikat ctrl c ctrl p kita duplikat bagian atasnya kita tambahkan lebih tinggi ya oke dan ini kita klik kanan lalu di power clip tanpa menggunakan fill nah seperti itu berarti ini tinggal kita perkecil aja edit power clip oke jangan lupa bagian bawahnya jangan sampai terlihat nah untuk bagian atasnya kita lebihkan dari warna putih hanya bagian sampingnya juga kita lebihkan juga teman-teman nah yang ini ya kita fill nah ini masih terpotong ditinggal kita geser aja seperti itu jadi yang masuk ke dalam objeknya itu hanya bagian bawah aja bagian luar dan pinggir tidak usah nah jadi seperti itu teman-teman cara membuat backgroundnya ya oke kita lanjut dulu ke bagian outline ya jadi dikasih outline ctrl c ctrl p dan kasih warna kuning kita kasih lagi disini menggunakan shape tool iya seperti itu tapi tanpa menggunakan fill ya teman-teman kuningnya adalah yang ini nah kita coba yang ini kita ke atas kan jadi ada yang keluar ada yang ke dalam ini yang outline kita coba tambahkan supaya lebih kontras aja ini kita simpan ke bawah oke nah ini juga sama nah seperti itulah kalau yang ini kita kasih agak keluar ini harusnya dibuang sepertinya salah satu baru nodenya iya seperti itu nah sekarang tinggal kita simpan aja teman-teman untuk objeknya oke memang caranya agak sukar ya kalau saya menggunakan di Corel Draw iya seperti itu ini modelnya simpan ke atas dengan control home nah ini ini masih bisa dikelola oleh teman-teman silahkan dan kita lanjut lagi ke bagian frame model yang ada di bagian lingkaran jadi simpan dulu disini buat lingkaran kasih warna putih outline-nya putih fill-nya biru silahkan ditambahkan dulu outline-nya nah oke sepertinya kurang besar kita kasih 6 aja ya ini teman-teman jadi kita buat dulu efek ya ada drop shadow kasih aja small glow kasih warna hitam lalu kita break teman-teman untuk drop shadow-nya jadi di bagian belakangnya bisa ada break drop shadow untuk kelebihannya bisa kita kelola sedikit-sedikit dan bagian depan kita convert to carverse dan objek lagi convert to outline jadi ada 2 ini kita group dulu ya lalu kita duplikat oke di ke kanan ke kiri klik kanan dan per kecil ini lebih kecil terus tarik ke bawah klik kanan ini lebih kecil lagi nah ini adalah frame-nya yang akan kita masukkan ya 3 buah frame caranya teman-teman jadi tinggal klik kanan aja dengan catatan yang ini semuanya harus sudah di ungroup ya jadi kita boleh dipilih dulu tiga-tiganya kita perkecil dulu sedikit nah ini jadi agak ke bawah klik kanan lalu group dan ungroup all nah yang ini silahkan dimasukkan satu-satu aja klik kanan edit fill proportional ini juga sama power clip klik kanan fill edit proportional silahkan angle-nya tinggal disesuaikan aja dimana gambarnya merupakan gambar terbaik untuk angle yang dimaksud nah seperti itu lanjut satu lagi tinggal kita masukkan yang ini klik kanan lagi masukkan fit fill proportionally nah itu ya jadi cara membuatnya sekarang kita buat satu buah label di atas menggunakan polygon teman-teman polygon nah yang ini kasih aja 6 untuk titiknya nah jadi seperti ini hanya teman-teman di bagian titik bawah yang ini kita buat tumpul nah jadi kita klik dulu dua kali ini sama atas bawah yang ini dibuat aja nah yang ini ya kita buang teman-teman setelah dibuang silahkan diatur memang ini adalah Corel Draw X7 jadi untuk membuatnya yang saya tahu harus manual seperti ini teman-teman oke kita gunakan shape tool teman-teman ini lebih panjang iya dan lanjut oh maaf kita ubah dulu convert to carpress kita naikkan ke atas oke kita kasih warna putih teman-teman tanpa outline ini juga masih bisa dibuat ya sebagian aja menggunakan intersect nah jadi yang ini dibuang karena kita udah ada warna putih hasil dari intersect yang tadi lanjut lagi kita tambahkan disini menggunakan badger tool ya garis-garis yang menyerupai objek anda buat sebelumnya nah ini ya jadi objeknya itu ke bawah agak melengkung disini ini juga sama nah seperti itu teman-teman kita klik kanan aja kita pilih ini dan dirapihkan sebentar biar tidak kelihatan kita turunkan ke bawah nah seperti itu lalu ini harusnya oke jadi kalau untuk garis sebetulnya bebas bebas ya teman-teman yang penting kita terlihat rapih melengkung nah seperti itu aja tidak apa-apa nah oke kita pilih simetrical yang ini nah seperti itu kita tambahkan untuk warnanya putih aja 3 sepertinya lalu kita object outline to object kita pilih lagi intersect dan dibuang bagian luarnya nah di bagian tengah itu ada teman-teman sebentar kita cek dulu nah ini ya dibuang nah ini ada oke lanjut lagi di bagian yang lain sekarang kita membuat dialog box ya disini dialog box dengan warna putih kita lakukan sedikit oke gambarnya terlalu besar untuk modelnya kita group dan kita perkecil oke nah munculkan kembali object nah yang ini ya munculkan kembali jadi dialog box itu adanya di bagian tengah nah jadi kita convert jadi cartless dan kita tambahkan satu node lalu ditarik pilih nah ini disatukan aja oke objek yang sebelah bawah lebih besar nah sedikit oke ini juga sedikit lebih besar oke oke lanjut kita tinggal membuat deskripsi teman-teman dan beberapa properti sederhana yang caranya sama ya disini namanya hafsa aja seperti biasa hafsa aja ini adalah brandnya teman-teman jadi tinggal kita drag dulu disini tulisannya untuk fontnya kita kasih aja charter one dengan huruf kapital H spasi dan A nah untuk warnanya kita kasih warna kuning dengan contour teman-teman tinggal ditarik aja di bagian tulisannya ditariknya sampai si contour itu melebihi dari hurufnya nah seperti itu kita perkecil lagi ingat jangan lupa bahwa di dalam tulisannya itu jangan melebihi pada baris yang kedua nah seperti itu contournya kita kurangi aja oke jangan terlalu tebal yang penting semuanya sudah terisi dan tinggal kita masukkan kembali disini kategori usahanya yaitu bim bimgan belajar nah seperti itu untuk fontnya kita kasih aknu aja ya ini dari google font dua-duanya teman-teman untuk yang bawah nah ini kita kasih di duplikat yaitu areal aja dengan kita tambahkan sedikit tulisan www ya titik dan dot com nah haknya kecil aja karena ini adalah alamat website aturannya atau protokolnya harus menggunakan tulisan warna ya maksud saya tulisan kecil ya warnanya hitam aja kita perkecil dan kita space-nya setiap huruf kita kasih lebih renggang nah jadi seperti itu teman-teman ketika kita ingin menggunakan satu buah atau beberapa tulisan di coreldraw nah untuk itu juga untuk hal yang lain teman-teman bisa dilakukan dengan cara yang sama jadi saya tidak akan menjelaskan secara utuh di dalam pembuatan brosur ini nah untuk bagian deskripsi atau text box biasanya saya menggunakan lorem ipsum ya jika memang itu dibutuhkan text yang banyak ini adalah lorem ipsum oke ini saya copy dari websitenya langsung jadi yang ini didrag seperti ini ya text area nah diambil aja kira-kira tulisan yang dibutuhkan ya dalam hal ini adalah jumlahnya nah kita coba kasih 8 ini terlalu banyak kita kasih 1 titik aja teman-teman jadi 3 baris ya oke kasih center tulisannya bisa warna putih atau warna hitam juga tidak apa-apa asal kontras tinggal tambahkan 1 buah rectangle dengan warna kuning yang sudah ada dan kita buat lebih melengkung teman-teman oke tinggal ditulis disini ada daftar sekarang atau gabung sekarang juga boleh disini tulisannya gabung sekarang gabung segera atau daftar segera boleh lah itu tulisannya kita kasih arial dengan mode the ball perkecil simpan di tengah tekan CE nah jadi seperti itu teman-teman cara menggunakannya tinggal disesuaikan aja disini ada 3 bagian jadi bagian yang itu harus pas atau tidak keluar di dalam frame yang sudah disediakan jadi ada informasi bagian kiri disini bagian kiri yang terakhir juga sama tinggal dirapikan aja tidak keluar dari garis yang sudah dibuat nah seperti itu teman-teman oke sepertinya untuk sisanya saya serahkan kepada anda dengan cara yang sama untuk membuat objek yang berbeda-beda untuk file-nya teman-teman disini ada di link download di bawah mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton sisanya silahkan dilakukan secara mandiri dengan cara yang sama salam belajar Nesia channel